Intro Akmanto pun gak tau kalau Rena naik mobilnya Dia sama sekali belum pernah ngeliat Rena Nanti Rena masih belum ditungguin dong Hai penonton setia YouTube RCT Layar Drama Indonesia Saya Andin Mau ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang Tonton terus ya di YouTube RCT Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCT Oke Gua selesai Lega ya Masih banyak ya Andin, Mbak Desi, gimana? Udah selesai sesinya? Alhamdulillah Din, awal sudah datang Terus gimana? Reina, Reina udah ketemu, Reina baik-baik aja kan? Shhh Dede jaringan untuk lebih tenang kan sama Mbak Desi Jadi kamu harus tenang nanti biar Allah yang menjelaskan kepada kamu semuanya Bu Andin, Ibu Kalau gitu saya permisi dulu ya Oh iya, Bu Andin Terus atur penapasannya ya Biar tambah relax Ya, nanti saya akan latihan terus Iya Terima kasih permisi ya Iya, terima kasih Iya Mana sih? Iya, Pak Bagaimana keadaan istri saya? Oh yang masalah tadi yang sesi kedua Maaf saya gak bisa ikut ya Saya tadi lagi nyari anak saya Oh iya, gak apa-apa Gak masalah kok, Pak Saya paham banget Bapak gak bisa ikut Untuk Bu Andin, Alhamdulillah Kondisinya sudah mulai tenang Tadi juga saya sudah mengajarkan Beberapa gerakan peregangan Agar Bu Andin tetap bisa bergerak Dan itu juga bagus untuk kondisi bayinya Alhamdulillah, Alhamdulillah Semoga istri saya keadaannya bisa Mulai membaik ya Pak Al, jangan khawatir Nanti kalau Bu Andinnya kembali gelisah lagi Pak Al tinggal memberi bantuan Sesuai dengan yang saya ajarkan sebelumnya Oh iya, baik-baik-baik Terima kasih sebelumnya, Mada sih Iya, sama-sama Oh iya, untuk besok mungkin saya akan cedolakan ulang Untuk bertemu Tapi kalau kondisi Bu Andinnya baik-baik saja Akan saya geser di doa hari kedepan Tapi semoga saja Bu Andin dan bayinya tenang dan nyaman ya Pak Kamen Permisi kalau gitu Pak, sayang Udah, terima kasih ya Al minta Mama sama Jesse untuk pulang ke rumah Jadi malam ini kamu ditemani sama Al ya Is that okay with you? Gak apa-apa Makasih Allah Mama Sama Jesse udah kesini My pleasure It's okay Ma, gak apa-apa ya sama Al dulu ya berdua Gak apa-apa, aku juga mau ngapus sama Mas Al Ya, pasti Ya, spend quality time sama Al ya sambil bicara lebih lanjut Mas Mas, itu dia Alda tuh Mas, gimana Rena? Rena, baik-baik aja Rena udah ketemu Mas Kamu tenang dulu ya Kamu tenang ya Saya ceritanya satu-satu Saya tadi sudah ke rumahnya Pak Manto Memilik mobil bak yang gini-naiki Rena Tapi sama sekali gak ada tanda-tanda Rena disana Dan Pak Manto pun gak tahu kalau Rena naik mobilnya Dia sama sekali belum pernah ngeliat Rena nih Mati, Rena masih belum ditungguin dong Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, kamu tenang dulu ya. Tenang ya. Kalau begini terus tensinya naik lagi nanti, ya? Mbak, baru coba tenang, kuat. Put baby dalam perut Mbak Andin ya. Andin, ingat. Kamu harus tetap sabar. Kalau kamu cemas begini, kamu kapan recover-nya? Kapan keluar dari rumah sakitnya? Kamu harus tegar. Harus ingat bagi kamu. Kita sama-sama doakan Rena. Rena pasti akan ketemu ku, ya? Kamu harus tenang yang terpenting. Oke, sayang? Kamu dengerin, Mama, ya? Sekarang dengan perbanyak sholat, doa, sedekah, supaya Rena berlindungi sama Allah, ya? Mama sama Jesse pulang aja, ya? Isyarat di rumah, ya? Iya. Kamu yakin nggak apa, ya? Iya. Aku disini aja, ya? Udah. Mama tetap Andin, ya? Kamu juga jaga kesehatan, oke? Iya. Sayang, Mama pamit pulang dulu ya sama Jesse, ya? Mama akan tetap pantau Rena. Iya. Mama akan tetap doakan Rena juga. Oke? Oke. He talks. Kalau ada kabar apapun itu, hubungi Mama, ya? Tidak ada di jalan, ya? Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok takarannya bisa pas gini, sih? Ini kamu yang buat, kan? Bukan. Mama kamu yang buat makannya pas. Nah, Mbak Ket. Nanti kalau udah jadi istrinya Randy, Mbak Ketri udah tau, kan? Takaran bikin tehnya Randy itu seperti apa? Hanya satu. Satu sendok aja. Gak usah lebih, yuk. Oh iya, Ren. Mama juga udah kasih tau sama Mbak Ket. Mbak Ket juga udah tau loh makanan favorit kamu apa aja. Mama udah kasih tau juga tadi, yuk. Tuan-tuan, tenang aja. Pokoknya aku pasti belajar untuk bikin makanan kesukaan kamu, Mas. Itu harus, Mbak Ket. Harus itu. Oh iya. Gimana tadi itu konsep pernikahan kalian itu yang tadi dibicarakan itu loh? Akhirnya gimana sih? Ya, akhirnya sih tetep sih, Tante. Kita maunya outdoor, terus juga kayaknya nanti tema dan pakaiannya juga internasional ya, Mas. Iya. Iya, Ma. Aku setuju sama konsep catering. Ren. Jangan dong. Itu yang namanya adat itu sangat penting, Ren. Kita itu harus menghormati adat, tradisi leluhur kita. Sama melestarikan budaya. Kita ini orang Indonesia, bukan orang luar. Gimana sih kok internasional? Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum salam. Enggak. Gimana? Rennya udah ketemu? Kalian berhasil kami ngomongin pickup itu? Ya, kita udah berhasil ketemu sama orang yang punya mobil pickup itu. Cuman masalahnya orang yang punya mobil itu dia bilang dia gak tau kalau ada anak kecil yang naik di belakang mobil dia. Dan kita juga kan gak bisa paksa buat orang itu ngomong kayak seperti apa yang kita inginkan. Jadi belum ketemu juga sampai sekarang? Belum sayang. Tapi aku, Al, Randy, kita semua bakal terus cari Reyna. Nanti aku langsung balik ke rumah sakit kali ya. Kalau gak mungkin aku bisa cari sendiri juga sih. Aku ikut ya. Aku khawatir sama kondisi kamu. Kita akan mau kecapean lagi. Kamu kan hari ini udah off. Cuma besok kamu libur. Gak ada jatuh praktek apa? Iya. Besok sih gak ada. Makanya aku mau ikut sama kamu ya. Please. Aku gak bisa bilang iya, Shay. Lihat lagi deh. Kita tuh harus makan yang teratur. Jangan karena kita sibuk kerja, kita itu jadi lupa sama makan. Telat makan. Nah, kita beresin dulu ya makannya. Nanti kita baru lanjut ngobrol lagi ya. Aduh, Ren. Ini tuh penting banget. Ah, denger ya. Orang tua dulu itu pernah ngomong gini. Kalau di meja makan itu, kita tuh gak boleh ngobrol. Tapi kan sekarang zaman udah berubah. Yang namanya meja makan malah jadi sarana kita buat ngobrol. Buat berkomunikasi. Ya tuh? Ah, oh iya Mbak Ket. Nanti kalau udah jadi istrinya Randy, Mbak Ket itu ya walaupun suami ini udah makan di luar. Udah kita tetep aja harus, harus nyiapin masakan. Harus tetep masak. Ya kan entah? Ya kalau udah dimasakin sih, pasti aku makan lama. Ya, tapi kan bisa aja Ren, suami itu udah makan di luar sama klien. Tetep kita sebagai istri tuh harus tetep nyiapin masakan. Gitu. Oh iya Mbak Ket. Mbak Ket itu bisa mijit gak? Mijit? Mijit? Jadi kalau suami pulang kerja itu ya, kita juga udah siap tuh. Kan dia capek, ya kita mijitin gitu. Bisa sih Tante, sedikit-sedikit. Alhamdulillah, tapi jangan sedikit dong. Kalau mijit itu harus maksimal. Jadi kalau bisa masak, bisa mijit, bikin rumah tangga kita itu tambah mesra. Tambah harmonis. Ya mon. Aduh, aku lupa lagi mas. Aku tuh ada janji sama kamici. Kayaknya aku harus pulang sekarang deh mas, Tante. Aduh, jangan buruk-buruk. Kita belum selesai ngobrolnya. Makannya juga belum selesai nih. Gak apa-apa ma. Ketim kan ada janji sama kamici. Saya antarin ya. Gak usah, gak usah. Aku sendiri aja pulangnya. Kamu temenin mama aja. Oh jangan Ren. Kamu ini calon suaminya. Antari Mbak Ket itu sampai rumah. Sampai depan rumahnya. Ya Kat. Saya antarin ya. Saya pesen taksi online dulu sebentar. Tante, maaf ya aku buru-buru pulang. Ya udah gak apa-apa. Akan ada keperluan. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini ada yang udah deket nih. Di sekitaran sini. Kita tunggu di bawah aja ya. Yaudah. Yaudah. Terima kasih Mbak Ket. Terima kasih Mbak Ket. Terima kasih Mbak Ket. Terima kasih Mbak Ket.